Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan kami di channel lampu hijau official Oke dengan saya Cak Son dan teman saya Cak Min Cak Min Cak Min Cak Min dimana Cak Min Masya Allah Cak Min ganteng sekali eh ini bawa apa Cak ini Cak Son saya sekarang sekarang saya di pesulap hitam-hitam dan saya juga bawa alam nanti untuk sulapnya Cak Son mantap bagus-bagus ini ini apa ini? ini tali Cak Son nanti saya bisa sulap pakai tali ini Cak Son udah ini mungkin bisa bisa menekan dulu ya tapi kenapa ya sulap-sulap itu harus pakai baju hitam ya? biar kelihatan saja ini Cak Son tapi kamu harusnya kurang ini loh matanya itu gak sih hitam hitam itu? hahaha itu yang bisa layak di pesulap-pesulnya sini aja di temen-temen nanti saya dibotak gak Cak Son? ya jangan lucu gak kalau udah? ini Cak Son bisa pegang guntingnya oh iya harus benar-benar sekalian? kalau saya gunting langsung gak bisa ya? jangan Cak Son ini harus ada triknya oh iya iya palingnya lurus semuanya lurus nah kita punya setas tali perhatikan ini talinya harus pakai ini atau? talinya bunda Cak Son nah talinya harus pakai ini nih? ya bisa tali apa aja Cak Son tapi yang kalau saya seperti tadi iya nah ini kita tali kita punya tali nah nanti sulapannya itu jadi tali ini nanti dipotong agar nanti bisa kembali seperti semula heeh kenapa iya? coba aja liat Cak Son gak percaya coba liat ya ini kan? ini ya Cak Son lihat seperti ini kita pegang pantau terus terus dulu punya Cak Son bisa potong bagiannya ini susah atau dulu? ini ya? yang ini yang dipotong ya? ini sudah potong ya teman-teman semua ini sudah dapat ini nah setelah itu coba kita tali yang pangkal sini dan pangkal sini nah setelah itu coba kita tali yang pangkal sini dan pangkal sini coba pangkalnya nah ya Cak Son bisa ditarik dengan jencang jencang tarik jencang banget Cak Son Cak Son ini sudah menentang ini ya sudah sudah ya teman-teman ini sudah saya ditarik wah saya sampai hahaha kita setelah itu ya mantap mantap deh kita masukkan ke dalam nah ketika kita sudah masukkan ke dalam tangan coba Cak Son bisa tarik ini ditarik ya sama Cak Son ya kuat ya kuat? ini ditarik kuat ya? iya kuat sedikit ya kuat sedikit ya sudah sekali yuk wis hebat sekali yaa itu adalah salah satu sulap yang simple teman-teman mantap ini saya boleh belajar gak ini? yaa nih caranya seperti ini mudah sekali ini kita kita ada setelah kali setelah kali ya Cak iya sip lalu setelah itu kita pegang sisinya pojok-pocoknya itu ya kita pegang lalu setelah itu kita ambil sininya nah ketika sini inilah kunci rahasianya yang itu kita ambil seperti ini berarti dimasukkan itu Cak iya oh dimasukkan itu kita tarik nah lalu kita tutup dengan jari nih berarti ini kuncinya di sini nih ya ini seperti ini hebat ya kita tutup seperti ini lalu coba kita potong Cak potongnya ya oh ini ya di potong ya potong-potong ya bisa gak? siap ini guntingnya kurang mantap ya apa oh siap guntingnya susah sekali ini Cak min ya sip ini kayak gini seperti ini teman-teman nah harusnya tuh aslinya ini memang sudah terpotong ini nah seperti ini ini tadi potong yang sini ya pojok-pojok ini ya lalu tadi itu saya tetap sembunyikan seperti ini biar dikirain nah dua-duanya gak butuh oh iya kita paham kita tarik Cak seperti ini kita pakai gaya dan masalah supaya kuncinya kita tarik dua orang gitu ya biar kelihatan ini ya pak caranya coba seperti ini Cak seperti ini Cak nah seperti ini lupas tapi sulit jadi itu tadi teman-teman trik sulap dari saya Cak Min dan itu juga tidak mengandung unsur-unsur kecirikan dan trik tadi bisa dipelajari oleh teman-teman sekalian pastinya di rumah jadi gini apa namanya sulap itu ternyata ada banyak ya Cak Min ya ternyata ada yang gini teman-teman ada yang campur tangan sama Jin terus ada yang klik TKM Cak Min tadi tapi ingat Cak Min yang campur tangan sama Jin itu tidak boleh karena kesirikan itu yang kirik itu disini besar nah kesirikan itu termasuk dalam dosa-dosa besar oke mantap itu jauh sekali jadi tadi ya pesannya apa namanya jangan sampai kalau kita mau menghibur dengan trik-trik sulap itu jangan sampai kita apa campur tangan dengan Jin itu tidak boleh langsung dosa-dosa langsung saja besar pintar langsung dosa-dosa jadi tidak boleh kayak gitu ini kalau yang trik-trik untuk menghilangkan kebosenan apa namanya sulap untuk menghilangkan kebosenan itu tidak apa-apa berarti kalau untuk yang menghibur itu boleh ya Cak Min Cak Min Cak Min sudah banyak ya jadi salah satunya menghibur teman itu dua Cak Min dan mungkin sekian itu video dari kami ya saya Cak Min dan saya Cak Sam jangan lupa like subscribe and comment dan jangan lupa klik tombol loncengnya pasti bye-bye cek semuanya Assalamualaikum warahmatullahi apa itu ada inna sirka ladul menadim artinya apa Cak Min wah saya lupa Cak Cak Min ayo Cak San jangan lupa jangan lupa pakai itu kok itu yang sudah aktif ini dua tiga berapa ini ini saya ya Cak mencari jangan lupa mencari link comment and subscribe bing bing m Terima kasih telah menonton!